Ya, Pulau Jawa masih terus mendominasi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan pulau lainnya, kontribusi Pulau Jawa terus meningkat terhadap total ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Hingga triwulan kedua tahun ini, Jawa berkontribusi hingga 58,7% terhadap ekonomi Indonesia. Setelah Pulau Jawa, kontribusi ekonomi terbesar berasal dari Pulau Sumatera sebesar 23,7%. Sedangkan pulau lainnya hanya memberikan kontribusi masing-masing di bawah 10%. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi ekonomi terbesar dengan kontribusi 16,7%. Selanjutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pulau Jawa masih mendominasi ya, memang agak lama untuk bergesennya. Dengan share dari PDB, Pulau Jawa itu 58,7%. Triwulan 2 bahkan meningkat bila dibandingkan dengan triwulan 1-2014. Triwulan 1-2014, 58,52%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!